Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial dan sekarang di tanganku ini ada dua handphone Xiaomi dengan seri atau tipe yang sama yaitu Redmi 4A dengan kodenem Rolex kemudian handphone ini juga memiliki kasus yang sama kedua-duanya mengalami lupa kunci layar kebetulan hanya beda kunci layarnya saja tetapi untuk penanganannya tetap sama yaitu kita lakukan hard reset via recovery mode oke sebelumnya handphone kita bisa matikan dulu saja kemudian kita masuk ke recovery mode dengan menekan kombinasi tombol yaitu tombol volume atas dan tombol power kedua tombol kita tekan dan tahan bersamaan sampai handphone ini muncul logo MI di logonya kemudian lepaskan tombol power dan tahan volume atas sampai handphone masuk ke recovery mode kita lakukan juga hal yang sama pada handphone yang satunya jadi ada tampilan seperti ini ya memang untuk handphone Xiaomi seri lawas saat kita masuk ke recovery mode dengan menekan volume atas dan tombol power handphone tidak langsung masuk ke tampilan recovery mode tapi masuk ke tampilan seperti ini dulu kita bisa rubah bahasanya atau langsung pilih saja menu recovery dan disini ada perbedaan ada konfirmasi dan tanpa konfirmasi kita tunggu sampai handphonenya restart kemudian handphone ini masuk ke recovery mode kemudian disini ada perbedaan lagi handphone sebelah kanan hanya berlogo telepon atau logo android atau logo handphone dengan tampilan kabel data sementara handphone sebelah kiri masuk ke recovery mode dan kita bisa melakukan web data langsung karena memang ada menu-menu pada recovery modenya kemudian kalau sudah selesai web data langsung aja bisa kita restart handphone ini back to main menu reboot, reboot to system dan handphone akan restart tinggal kita tunggu sampai handphone menyala lagi tapi bagaimana untuk handphone yang sebelah kanan ini karena tidak ada menu recovery nya maka kita akan gunakan bantuan komputer disini sudah kita siapkan file nya hanya satu file saja namanya adalah Mi Flash Pro kita extract dulu kemudian kalau sudah kita extract menjadi sebuah folder kita buka foldernya dan kita jalankan installer action nya langsung aja bisa kita double klik Mi Flash Pro setup nya kebetulan tadi aku sudah install Mi Flash Pro juga ya jadi tampilannya seperti ini langsung kita jalankan kalau sudah selesai kita install dan kita tunggu sampai ada tampilan form untuk meloginkan akun Mi untuk menggunakan Mi Flash Pro memang kita harus mempunyai akun Mi dan harus meloginkan akun Mi tersebut pada tampilan Mi akun disini kemudian kita ketikkan username nya, email dan juga password nya lalu kita sign in kita tunggu sampai proses sign in nya selesai dan kita tunggu nanti ketika sudah selesai proses sign in nya maka ID kita atau akun Mi kita akan muncul di sebelah kanan atas disamping menu sign out kalau sudah seperti ini sudah terlogin kita akan siapkan dulu handphone nya untuk menghubungkan ke komputer oke ini dia kita siapkan kabel data yang bagus lalu kabel data langsung aja kita colokkan ke komputer kita colokkan ke port USB di PC atau di laptop nya dan handphone yang tadi masuk ke recovery mode karena terlalu lama standby di recovery mode maka dia restart lagi masuk ke tampilan kunci layar kita harus matikan lagi dan masuk ke recovery mode dengan menekan tombol volume atas kemudian tombol power dan bisa kita lepaskan kedua tombolnya kalau sudah muncul logo Mi di layarnya kita tunggu sampai masuk ke tampilan dengan warna coklat biru dan hitam seperti ini kemudian kita pilih menu recovery mode atau klik recovery aja sampai handphone ini restart dan muncul tampilan handphone atau logo handphone kemudian ada kabel data di bawahnya ini dia kalau sudah kita akan bergabung lagi dengan tampilan komputer sekarang bisa kita colokkan kabel data ke handphone nya sampai handphone ini terbaca pada Mi Flash Pro nya kalau sudah terbaca kita klik aja menu flash in recovery akan muncul tampilan seperti ini image 1, image 2 terbaca kemudian kita pilih menu wipe user data kita klik menu wipe user data sampai ada keterangan wiping data ada proses di bagian bawah layar handphone nya kalau sudah selesai ada keterangan wipe it successfully seperti ini berarti proses wiping datanya sudah selesai dan untuk handphone ini tidak restart otomatis ya kita harus merestart manual handphone nya dengan cara kita tekan dan tahan aja tombol power sampai handphone ini restart memang agak lama untuk menekan tombol power nya yang penting kita tekan dan tahan aja sampai handphone ini restart kemudian handphone mati dan otomatis menyala lagi maksudnya handphone restart ya kemudian sekarang kita akan tunggu aja hasilnya disini sudah muncul logo Mi di layar handphone nya sementara di handphone yang satu tadi masih proses loading ada logo android dengan titik 3 di atasnya sementara yang sebelah kanan masih logo Mi aja kita tunggu sampai ada logo atau tulisan android di bagian bawah layarnya kemudian di atas tulisan tersebut ada animasi loading titik 3 oke kita tunggu aja sampai proses loading nya selesai dan bisa kita lihat ya untuk handphone yang sebelah kiri dengan tampilan Mi recovery tadi yang sudah kita web data langsung dari handphone recovery mode nya sudah selesai proses loading nya dan ternyata masih menggunakan MIUI 8 kita set up dulu aja handphone ini sampai ke tampilan menu mudah-mudahan pada MIUI 8 ini tidak ada akun yang mengunci ya karena walaupun MIUI 8 biasanya jika ada akun Mi nya dia tetap akan mengunci untuk akun Google biasanya di MIUI 8 masih aman pada Redmi 4A tapi nanti ketika handphone ini kita lakukan web data dengan posisi akun Mi dan juga akun Google pada MIUI 9 ke atas maka untuk akun Mi nya sudah pasti mengunci di segala versi atau di semua versi MIUI namun akun Google nya mungkin hanya akan mulai mengunci pada MIUI versi 9 oke untuk proses setup nya sudah selesai ya ada tampilan loading memuat aplikasi kita tunggu aja sebentar sampai proses loading memuat aplikasinya selesai karena memang di akhir setup loading memuat aplikasi ini ini sangat lama sekali proses loading nya ada tampilan seperti ini klik aktifkan aja klik yes kemudian kita tunggu sebentar kita lanjut lagi untuk menikmati proses loading nya dan setelah beberapa saat kita menunggu akhirnya proses loading memuat aplikasi selesai handphone langsung masuk ke tampilan menu seperti ini namun ketika kita melakukan proses web data untuk menghilangkan kunci layarnya konsekuensi yang kita terima adalah semua data yang ada di internal memori handphone ini juga ikut hilang tanpa terkecuali baik itu kontak, foto, video, aplikasi, catatan semuanya akan hilang oke untuk handphone yang sebelah kanan ternyata masih sama ya menggunakan MIUI 8 juga tapi kelihatannya hanya berbeda versi untuk MIUI 8 nya biasanya MIUI 8.1, 8.2, 8.3, atau 8.4 yang menyebabkan ada perbedaan tampilan pada recovery mode nya biasanya jika MIUI 8 masih dengan tampilan recovery mode yang jadul seperti tadi ya ada logo handphone dengan kabel data di bagian bawahnya mungkin MIUI 8 yang versi lawas ya yang versi awal-awal diliris karena untuk tampilan recovery mode dengan logo handphone dan kabel data hanya kita jumpai pada MIUI 7 dan juga MIUI 8 dan ini hanya ada di handphone-handphone lawas Redmi 4A dan handphone sebelumnya oke kita juga menunggu proses loading dari handphone yang satunya ini sekarang sedang loading memuat aplikasi di setup terakhir bisa kita letakkan dulu aja handphonenya kita tunggu sampai proses loadingnya selesai pada handphone Xiaomi seri lawas dengan perbedaan recovery mode nya untuk penyelesaian kasus yang membutuhkan proses web data adalah dengan cara seperti ini ya sekarang dua handphone sudah selesai proses loadingnya dan bisa masuk ke tampilan menu kita cek dulu di tentang ponsel memang untuk versi MIUI nya berbeda walaupun sama-sama di MIUI 8 namun ekor versinya berbeda oke terima kasih sudah menonton video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher Tutorial ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota selamat menikmati